Halo, selamat pagi rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Irfan Traveler, fotografer, konten kreator, dan certified tourist guide Bahasa Inggris. Dalam video kali ini, setelah sebelumnya, kita mengunjungi Anjungan Sumatera Barat dan juga Taman Burung di Taman Minudisinda. Sekarang kita akan menuju ke Anjungan Papua. Dan di sini kita akan melihat berbagai jenis koleksi dari Anjungan Papua, dari peralatan untuk berburu, kemudian juga alat musik, lukisan, patung, dan lainnya. Dan Anjungan Papua juga merupakan salah satu anjungan yang banyak dikunjungi oleh para penunjung untuk berfoto dan mempelajari sejarah dan budaya Papua. Di sini kita juga bisa berfoto dengan mengenakan hiasan kepala dari Papua dan juga beberapa aksesoris. Nah, seperti apakah keseruannya? Yuk kita ikuti dalam video kita berikut ini. Dan Irvan sampirkan juga foto-foto saat Irvan berkunjung ke Papua di tahun 2015 lalu. Anjungan Papua lokasinya berdekatan dengan Istana Anak-anak dan juga Taman Burung Jagad Satwa. Untuk menuju ke sini kita bisa menggunakan transportasi LRT yang turun di stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah atau menggunakan bus Tans Jakarta. Di video sebelumnya kita sudah menayangkan Anjungan Sumatera Barat, Taman Burung Jagad Satwa, serta transportasi dengan LRT untuk menuju ke Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan Papua serta musium buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore setiap hari. Koleksi apakah saja yang disimpan di Musium Koriwari di Anjungan Papua? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Halo rekan-rekan, yuk kita mulai perjalanan kita ke Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia Indah. Dari pintu gerbang tadi ada patung burung di atasnya dan ini adalah dua orang ksatria dari Papua dengan alat musiknya. Masuk ke dalam kita melihat sebuah tulisan Welcome to Pavilion, Papua. ada sebuah bangunan yang dibatasi oleh sebuah sungai kecil dan ini adalah sebuah rumah khas Papua yang kita sebut sebagai rumah kariwari dan ini adalah maskot saat pon lalu yang diadakan di Papua. Dan ini adalah sebuah patung dari seorang ksatria dengan senjata pedang di tangan dan sebuah perisai. Ada dua buah patung ini yang tepat di depan dari bangunan rumah kariwari ini. Untuk prajur ini dia membawa sebuah busur dan beberapa anak panah. Dan ini adalah tulisan Welcome to Pavilion, Papua. Dan ada sebuah hiasan dari burung cendrawasih dan ini bangunan yang besar ini adalah bangunan untuk kantor dan juga administrasi. Dan di sini juga kita bisa melihat sebuah perahu dari kayu yang dulu digunakan oleh suku di Papua untuk asarana transportasi. Di anjungan Papua ini kita bisa melihat seperti rumah kariwari yang menjadi museum dan juga ada rumah honai. Ada juga tempat untuk upacara bakar batu dan juga ada mumi yang letaknya masih di kawasan ini dan beberapa hiasan perahu dan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumah kariwari yang dijadikan sebagai museum di anjungan Papua ini. Museum ini memiliki dua buah lantai yaitu lantai pertama yang kita lihat ini dan juga lantai dua. Untuk lantai pertama, tepat di tengah-tengah ruangan kita akan melihat aneka patung. Ada juga perisai, tombak, panah, dan berbagai jenis senjata dari suku-suku yang ada di Papua. Namun tentunya kita akan melihat beberapa patung-patung yang tingginya mencapai lebih dari 3,5 meter yang ada di tempat ini. Rumah kariwari yang dipilih sebagai museum di anjungan Papua adalah rumah ibadah dari suku Tobati Enggros yang tinggalnya di tepi Denau Sentani di Kabupaten Jayapura. Rumah ini berbentuk piramida segi delapan dengan atap kelucut. Rumah suku kariwari asri akan menggunakan atap dari daun sagu. Namun untuk rumah di sini kita menggunakan atap dari genteng. Patung-patung setinggi lebih dari 3,5 meter yang kita temukan di lantai bawah ini merupakan patung dari suku Asmat. Dalam budaya suku Asmat, patung merupakan tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat Asmat. Ukiran patung ini tergores pada patung dan berbentuk wujud manusia yang disebut patung Mbis. Bentuk patung ini dipahat bertingkat dengan bentuk beberapa manusia. Ada yang posisinya duduk, ada yang berdiri, dan semuanya saling menyusun sehingga patung ini menjadi lebih tinggi dan bisa mencapai 3,5 meter, bahkan lebih. Patung Mbis ini melambangkan sosok netek moyang dari suku Asmat sehingga patung ini dianggap sakral oleh masyarakat Asmat. Dan yang unik adalah bila kita perhatikan maka warna dari patung-patung ini ada yang berbeda-beda. Ada yang warnanya kecoklatan, ada juga yang warnanya putih. Salah satu senjata yang ada di muslim ini adalah tombak. Tombak merupakan senjata tradisional di Papua dan kadang disebut sebagai tool oleh masyarakat setempat. Dan biasanya digunakan untuk pertempuran dan juga berburu. Dalam beberapa tarian tradisional, bahkan para penari juga akan membawa tombak dan menari bersamanya. Tombak hanyalah boleh digunakan untuk berburu atau berperang. Untuk bahan pembuatnya, tombak Papua terbuat dari bahan alam seperti kayu, batu tajam, dan tulang mata. Untuk jenisnya, ada tombak bermata 1 dan tombak bermata 2. Biasanya tombak juga dilemparkan dan memiliki jangkauan sekitar 50 meter. Dari tombak, kita beralih ke busur panah Papua. Dan ini merupakan senjata tradisional yang digunakan untuk berburu. Seperti babi hutan dan pinatang lainnya. Biasanya saat berburu, selain membawa tombak, maka mereka juga akan membawa busur dan juga panah. Selain menjadi senjata, panah juga bisa digunakan sebagai hiasan rumah. Seperti di Womena dan beberapa tempat di Papua. Seperti halnya dengan suku-suku Papua yang jumlahnya ratusan, maka busur dan panah memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, termasuk bahan pembuatannya. Dari lantai pertama ini, kita akan naik ke lantai 2 dan melihat jenis-jenis koleksi lainnya yang lebih beragam dari seluruh suku-suku yang ada di Papua. Kita mulai naik ke atas dan bagian pertama yang kita lihat adalah koleksi dari wilayah Animha. Yang berarti tanah manusia sejati. Ini merupakan daerah paling barat Provinsi Papua yang kemudian dikenal sebagai Bumi Animha. Dan meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat, dan Mappi. Untuk menuju ke tempat ini, kita bisa mulai dari Bandara Udara Mopah Merauke. Beberapa koleksi yang kita lihat di sini adalah alat dayung, lalu juga ada pakaian ayaman. Dari Marin Anim yang biasanya akan digunakan untuk para prajurit dan penarinya. Nah, kesenian dari Marin Ani mirip dengan kesenian dari orang Asmat. Setelah itu kita juga bisa melihat Prisai, Brokir, ada juga mat tombak panjang, lalu juga ada parang. Kemudian juga ada burung yang sudah diawetkan, dan juga patung dari buaya dan kangguru. Dan juga ada patung dari seorang ksatria. Lengkap dengan senjata dan hiasan di kepalanya. Patung yang diukir oleh suku Asmat juga menjadi koleksi di wilayah Animha ini. Suku Asmat merupakan pematung dan pengukir yang sangat luar biasa. Karena mereka bisa membuat patung tanpa membuat sketsanya terlebih dahulu. Orang Asmat mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal dapat menyebabkan bencana bagi orang yang masih hidup. Menyebabkan peperangan dan menyebarkan wabah penyakit. Maka untuk menghindari hal tersebut, orang-orang dari suku Asmat akan membuat patung dan menyelenggarkan berbagai macam pesta. Seperti pesta bis, pesta prah, pesta ulas sagu, dan pesta topeng. Dan hal yang menarik adalah disini kita juga bisa melihat ada beberapa keramik Cina seperti Gucci. Bagaimana sebenarnya keramik Cina bisa ada di bumi Papua? Ratusan tahun lalu ketika para pedagang dari Tiongkok datang ke Papua untuk mencari burung cenderawasi. Maka sebagai alat tukarnya adalah mereka menukarkan keramik dari Tiongkok dengan burung cenderawasi. Dan yang kita saksikan di kotak kaca ini adalah burung cenderawasi yang sudah diawetkan. Burung ini ditemukan di bagian timur Papua, kemudian negara Papua Nugini, pulau-pulau Seratores, dan Australia Timur. Burung cenderawasi merupakan satu burung yang dilindungi oleh pemerintah karena jumlahnya yang semakin menyusut di alam liar. Dari wilayah Animha, kita bergerak ke wilayah Mamta. Wilayah adat Mamta meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Membramo Raya. Beberapa koleksi yang kita bisa lihat adalah hiasan dari perahu, kemudian sebuah lukisan yang menggambarkan seorang mamak-mamak sedang menanen sagu, kemudian juga ada alat tifa yang merupakan alat musik khas Papua. Dan tentunya adalah beberapa lukisan yang dibuat di atas kulit dan menjadi salah satu suvenir dari daerah ini, dan juga ada sebuah tas dari ayaman. Lukisan kayu dari Jayapura dari masyarakat sentani yang bermukim di Pulau Aceh sudah sampai dijual ke luar negeri. Lukisan ini sudah diwariskan turun-turun dari nenek moyang mereka. Kulit kayu yang digunakan adalah kulit pohon kombo. Kulit kayu kombo memiliki tekstur yang bagus sebagai media melukis. Kulit kayu dilukis menggunakan warna-warna yang berasal dari pigment tumbuhan, arang, tanah liat, dan kapur sirih. Untuk motif lukisannya dari flona, flora, dan juga lambang. Dan lukisan ini disebut sebagai malo atau maro. Beberapa warga negara asli yang sudah berkunjung ke Pulau Aceh menyebutnya bug painting. Dan di biasa pemerintah Belanda, beberapa malo dikirim ke Eropa. Bahkan seniman Perancis, FIOD mengkoleksi malo ini. Malo koleksi FIOD dipamerkan di Musée d'Ethnographie du Toucadere, Paris. Dan ini adalah wilayah adat Lapago yang terdiri dari kebupaten Pegunungan Tengah Sisi Timur, Yaitu Kabupaten Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Lani Jaya, Tolikara, Nungga, Puncak Jaya, Yalimo, Yahwikimo, Membramo Tengah, dan Kabupaten Puncak. Dan merupakan kabupaten hasil pemekaran di Induk, yaitu Kabupaten Jaya Wijaya. Sukudani adalah salah satu suku yang hidup di wilayah ini. Dan kita bisa melihat ada dua buah foto yang menggambarkan kesatria Sukudani. Bila tadi kita perhatikan, maka kita bisa melihat bahwa dia menggunakan hiasan dari bulu burung kasuari di kepala dan juga menggunakan hiasan dari taring babi di hidungnya. Hiasan taring babi atau taring anjing hanya digunakan oleh para pria Sukudani di hidungnya yang menandakan dia adalah seorang prajurit perang. Kita bisa melihat, bila taringnya menghadap ke bawah, berarti prajurit tersebut sedang marah dan ingin berperang. Beberapa budaya Sukudani adalah ikipalek yang merupakan cara menunjukkan kesedihan dan duka cita saat ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Mereka akan melaksanakan upacara untuk pemotongan jari. Dalam anggapan mereka, dengan memotong jari adalah simbol dari sakit dan perinya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga diartikan sebagai upaya untuk mencegah turang kembalinya, malah petaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Holim atau Horem, koteka merupakan pakaian menutup badan kemaluan bagi pria di suku Dhani. Bentuknya seperti slongsong yang mengerucut di bagian depan dan dikitkan pada pinggang hingga mengarah ke atas. Koteka dibuat dari buah labu air yang sudah tua dan kemudian dikeringkan. Pertanyaannya, kenapa labu air tua yang dipilih untuk bahan koteka? Ini karena sifatnya yang cenderung lebih keras sehingga lebih mudah dibentuk dan tidak cepat membusuk serta tahan lama bila dibandingkan dengan labu air yang masih muda. Kita sudah berbicara mengenai pakaian untuk pria, lalu bagaimanakah pakaian untuk wanita dari suku Dhani? Ada dua jenis pakaian adat perempuan suku Dhani yaitu Yokal dan Sali. Yokal akan dipakai oleh kaum wanita yang sudah menikah dan dibuat dari kulit pohon. Warnanya biasanya mencolok berupa seperti coklat tanah dan kemerahan. Bentuknya seperti anyaman, dilitkan melingkar manjang dan dilit melingkar pinggang hingga menutup bagian pinggul wanita hingga bagian paha. Sedang untuk Sali dipakai oleh para gadis atau perempuan Papua yang belum menikah. Warnanya terdiri dari satu warna saja yaitu warna coklat. Sali mirip seperti rok wanita tapi terbuat dari bahan kulit kayu atau daun sagu kering dan bagian dalamnya lebih panjang dari bagian luar. Cara memakainya dengan melilitkan ke pinggang dan diikat dengan simpul. Koleksi lainnya yang sering kita lihat adalah token yang merupakan tas anyaman unik khas Papua. Anyamannya menyerupai jaring dan terbuat dari bahan alam yang banyak dijumpai di Papua. Biasanya terbuat dari anyaman kulit kayu dan akar pohon di hutan. Noken memiliki banyak fungsi dan ukurannya juga berbeda-beda. Contohnya yaitu adalah jenis noken yang ukurannya besar dan biasa digunakan untuk mengangkut kayu bakar. Berbagai hasil panen kebun biasanya ubi, kacang, kentang, dan aneka sayuran. Termasuk juga untuk mengangkut barang-barang belanjaan atau membawa barang dagangan ke pasar. Saat kita berjalan sepanjang daerah di Papua, kadang kita juga melihat para ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih berlita di yato, di bagian belakang punggungnya. Apabila barang dagangan sudah habis, maka noken bisa juga untuk mengendong anak. Gapago yaitu noken yang ukurannya lebih kecil dari yato, dan mituto adalah noken yang ukurannya jauh lebih kecil dari Gapago. Dan biasanya hanya digunakan untuk membawa barang-barang yang ukurannya kecil, seperti sirih, pinang, atau rokok. Cara menggunakan noken adalah mengaitkannya di kepala dan membiarkan bagian pang lebar menjunta di belakang punggung. Para wisatawan yang pernah berkunjung ke Papua, kadang juga membeli noken sebagai suvenir untuk dibawa pulang ke negara asal mereka. Kolesi lainnya yang ada di bagian dalam museum ini dan juga ada di luar adalah perahu asmat. Ini merupakan perahu lesung yang merupakan peratu tradisional yang dibuat oleh suku asmat. Dan biasanya digunakan oleh masyarakat untuk alat transportasi. Beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang percaya saat membuat kapal adalah tidak boleh banyak bunyi-bunyian di sekitar saat membuat perahu. Selain itu mereka juga percaya bahwa jika batang kayu itu diinjak sebelum ditarik ke air, maka batang itu akan bertambah berat sehingga tidak bisa dipindahkan. Nantinya setelah dari museum ini kita juga akan keluar. Di sana kita akan melihat rumah adat suku dani yang disebut sebagai rumah ronai. Dan ada tumpukan batu-batu yang menjadi tempat untuk upacara bakar batu. Upacara bakar batu merupakan salah satu bentuk sukur bagi masyarakat Papua. Dimana ini merupakan tradisi untuk masak secara bersama-sama. Upacara bakar batu memiliki nama yang berbeda-beda seperti Barapen di Jaya Widjaya, Kit Oba Isago di Wamena, dan Mogo Gapil di Panyai. Waktu Irfan sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015 berkunjung ke Wamena, Irfan juga sempat menyaksikan upacara bakar batu. Wilayah yang sering mengadakannya adalah Nabire, Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Paniai, Pegunungan Bintang, Yahyikimo, dan Dekai. Awalnya upacara bakar batu dilaksanakan masyarakat di Pegunungan Tengah Papua dengan membakar daging babi. Namun saat ini selain daging babi, masyarakat Papua juga membakar hewan lainnya seperti sapi, kambing, maupun ayam. Karena bentuknya merupakan perayaan, maka biasanya upacara bakar batu dilakukan untuk menyambut berita bahagia seperti pernikahan, kelahiran, penobatan kepala suku, dan juga ketika ada tamu penting yang datang ke wilayah mereka. Atraksi bakar batu juga menjadi salah satu tujuan wisata saat wisatawan berkunjung ke Papua. Di tahun 2015 saat Irfan berkunjung ke Wamena, Irfan juga sempat melihat mumi Papua yang merupakan kepala suku mereka yang telah diawetkan. Di anjungan pavilion Papua, kita juga bisa melihat sebuah replika mumi. Mumi merupakan mayat yang diasap dengan kayu bakar, dan sebelum pengasapan dilakukan, dipersiapkan babi yang baru lahir sebagai tanda waktu. Dan tidak semua orang yang meninggal akan dijadikan mumi, karena ini terbatas bagi para kesatria atau para pemimpin-pemimpin suku yang sangat dihormati. Selain proses di atas, untuk pembuatan mumi juga ada di mana jenazah akan ditetakkan di atas pohon selama satu tahun sehingga menjadi mumi secara alami. Cuaca yang dingin di atas pohon membuat jenazah terawetkan secara alami baru setelah itu diturunkan dan ditaruh di dalam gua. Jadi untuk metode pemimpin di Papua, yaitu ada yang diasapi dan juga ada yang ditaruh di atas pohon. Suku-suku yang memiliki tradisi untuk mengawetkan jenazah menjadi mumi adalah Suku Meg di Pengundangan Bintang, Suku Dhani di Lembah Baliem, dengan tradisi Akonipuk, Suku Megani, Muni di Intan Jaya, Suku Yali di Kurima, dan Suku Me di Dogiay. Umumnya mumi adalah seorang pria, namun kadang ada juga mumi perempuan. Untuk mumi jenis ini biasanya prosesnya adalah terbentuk secara tidak sengaja. Ini terbentuk karena cuaca dingin dan ditemukan di dalam gua, seperti mumi Yamensilok di Kurima. Nah, bila kita perhatikan, maka mumi-mumi di Papua itu biasanya berada pada posisi duduk. Alasannya dalam konsep prasejarah, penguburan dalam posisi duduk ibarat posisi bayi dalam kandungan. Lalu mumi tersebut berposisi duduk dengan mulut terenganga dan kedua tangannya memegang masing-masing kedua lututnya. Mumi dari Papua tidaklah disimpan di museum maupun peti mati, melainkan ditaruh di rumah Honai dan sangat disakerakan. Dan baru bisa dikeluarkan setelah kita meminta izin kepada pihak dari penunggu tempat tersebut. Keluar dari museum ini, kita bisa berfoto di kepemukiman Sukudani dan juga mengenakan aksesoris khas Papua. Terdapat restoran dan juga kafe, serta toko yang menjual souvenir khas dari Papua yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Jadi kapan nih rekan-rekan akan berkunjung ke Anjungan Papua di Tama Mini Indonesia Indah. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan lukuk kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.